Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman, sahabat Pariyo Bitpam Dimanapun berada Tidak bosan-bosan, saya selalu berharap Semoga kalian semua dimanapun berada Selalu diberikan yang terbaik oleh Allah SWT Di video kali ini saya akan mengulas Burung murai batu tipe dingin Menggunakan kerotok tapi bisa moncer Untuk penjelasan selanjutnya Kita simak video berikut ini Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya ya Karena banyak sekali yang bilang Bahwa burung murai batu tipe dingin Yang tidak suka dingin Akan tetapi bisa moncer Bisa juara ketika diberikan kerotok Nah disini perlu teman-teman ketahui Bahwa ini adalah dari salah satu kebiasaan awalnya ya Yang tadinya kita tidak tahu Ataupun tidak mengetahui karakter dasar burung murai batu tersebut Sehingga memang rata-rata kerotok itu digunakan Para kicau mania Jadi sehingga banyak yang ikut-ikutan Bahkan berlebihan Menggunakan kerotok tersebut ya Akan tetapi bisa moncer ya Tapi saya yakin burung teman-teman Tidak pernah stabil Bisa dikatakan burung teman-teman Hanya bisa dikatakan hoki Beda ya Stabil dengan hoki itu beda Kalau stabil Setidaknya setiap kali gantang Setidaknya sejelek-jeleknya Burung murai batu teman-teman itu masuk nominasi Ataupun juara 3, 2 dan sebagainya Dan berikutnya ya Itu adalah burung yang stabil ya Akan tetapi ketika burung yang hoki Itu beda Burung yang hoki itu ketika digantang Besok juara Minggu besok juara misalnya ya Dua minggu ke depannya Kondangan ya Bahasa kejawabannya itu kondangan Dan minggu ke depannya lagi Kondangan ya Kondangan lagi Dan minggu ke depannya lagi Bisa masuk juara Entah itu juara satu ataupun dua Nah itu namanya hoki Beda lagi dengan stabil Stabil Karena saya sering chatting dengan para joki-joki senior ya Joki-joki yang mempunyai yang merawat burung-burung mewah Dan yang burungnya selalu stabil ya Yang selalu stabil Ketika burung murai batu tipe dingin Dia tidak pernah sekali menggunakan keroto ya Ada pun Menggunakan itu di masa-masa waktu hanya di pastol ya Karena membutuhkan nutrisi ataupun semasa dorong ekor Itu pun tidak semuanya menggunakan Mereka selalu konsisten menggunakan Ulat hongkong ya Ulat hongkong itu pun tidak setiap hari ya Antara dua hari sekali ataupun tiga hari sekali Dia top menggunakan jangkrik saja Kapan ulat hongkong itu digunakan Itu digunakannya ketika nanti di lapangan ya Ataupun pada saat burung murai batu mau main Ataupun mau naik-naik tiang besi Ini adalah salah satu Chattingan saya ya Chattingan saya ataupun curhat saya bersama Kicau Mania yang mempunyai Burung-burung yang sudah mapan Kan teman-teman juga sering sekali mendengar Rawatan burung murai batu yang burungnya mewah Tidak pernah menggunakan keroto Ya emang benar ya teman-teman Karena burung murai batu tersebut adalah burung murai batu tipikal dingin Ketika menggunakan keroto itu suka ada masalah Dan hanya menggunakan ulat hongkong Itu pun nanti pada saat di gantangan ya Ataupun di lapangan Entah itu tiga ataupun sampai lima ekor ya Dan sebaliknya ada teman-teman ya Yang sama seperti senior-senior-senior Ataupun seorang joki ya Yang tidak pernah menggunakan ulat hongkong Karena burung murai batunya itu tipikal panas ya Tipikal panas dia tidak pernah menggunakan ulat hongkong Tok hariannya itu memang dia selalu menggunakan keroto ya Setiap hari itu satu sendok Satu sendok teh ataupun dua hari sekali ya Itu digunakan kepada burung murai batu yang dia pelihara dan dia rawat Itu banyak sekali juga ya teman-teman Tidak pernah menggunakan ulat hongkong ya Hariannya pun tidak pernah Itu teman-teman pasti pernah mendengar ya Itu hanya tok Ulat hongkong Maksud saya kelotok saja ya Hariannya sampai ke lomba Itu memang burung murai batu yang tipikal panas Hanya teman-teman mungkin sebagian yang tidak tahu Karakter-karakter dasar burung murai batu tersebut Kenapa ini saya ulas? Karena banyak sekali yang membuli saya ya Membuli saya Tapi sekali lagi itu kan hak mereka Saya makyah biarin aja Mau di gimana gue lain juga Mau di omong-omongin apa juga Yang penting saya selalu respon dengan baik Karena itu adalah hak mereka Dan bagaimana mungkin saya berbagi pengalaman Tentang seputaran burung murai batu Tanpa dasar Tanpa dasar dari pengalaman Burung-burung juara yang dimiliki saya Kalau saya harus jujur Kepada teman-teman Khususnya teki cowania Saya belum pernah merawat burung murai batu Yang tidak pernah juara Semua burung-burung murai batu itu Burung-burung murai batu juara Ada pun hanya di kelas akar rumput ya Kelas kecil Mungkin bagi teman-teman ya Tapi disini Saya perlu jelaskan lagi kepada teman-teman Jika memang cara dan Perawatan yang saya miliki Ataupun perawatan versi saya Yang saya buatkan Ya tidak berkenan di teman-teman Ataupun tidak cocok ya Untuk teman-teman Itu kan hak teman-teman juga Disini saya berbagi saja Akan tetapi kan Semua itu ada tanggung jawabnya Sekali lagi kan Seperti yang tadi saya ucapkan Saya sampaikan Tidak mungkinlah saya Membuat Konten youtube ini ya Konten youtube ini Dengan edukasi seputar burung murai batu Tanpa dasar pengalaman saya Sebagai Perawat Ataupun Braiding burung murai batu tersebut Nah disini Jadi saya Sekali lagi mohon maaf Jika memang Apa video apa Konten apa yang saya buat Selama ini Membuat bingung teman-teman ya Karena Pasti versi-versi itu Berbeda-beda ya Karena Ada kemungkinan Tipe dasar ya Tipe dasar yang Belum tahu ya Sehingga Pakan yang harus diberikan Kepada burung B Malah diberikan kepada burung A Dan sebaliknya Ada pun memang Bisa juara Akan tetapi Saya yakin Tidak akan pernah stabil Hanya sebatas Hoki saja Oke teman-teman Sekali lagi Mohon maaf Jika bermanfaat Silahkan dibagikan Dan Jika tidak Silahkan diabaikan Sekali lagi Saya mohon maaf Sebagai Channel kecil Channel akar rumput Yang ingin selalu Berbagi pengalaman Seputaran burung murai batu Dari mulai rawatan Settingan hingga Braiding Sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kicau mania Selamat menikmati Selamat menikmati